Halo Sobat Epic War, balik lagi dengan saya Hari ini kita balik lagi ya main Epic War Dan kita bakal serang Get Yang Guan Level 7 Oke, untuk info ini sekarang kita lihat dulu ya Perebutan wilayahnya sudah semakin sengit Karena udah menembus stat masing-masing ya Dari kiri atas ini adalah dari stat yang itu Indonesia Kanan atas Vietnam, Ping itu Vietnam ya Kiri bawah biru muda itu adalah Cina Kanan bawah itu yang coklat-coklat itu Thailand ya Jadi ini seru banget guys di server 7 global ya Empat negara bersaing ya merebutkan wilayahnya masing-masing Ini Get Human sudah kita kuasai ya Kita sekarang lagi mau menyerang yang dari wilayah Bing Oke, ini kita janjian perangnya sih jam 23 waktu game ya Tapi kalau kita lihat di jam WIB itu jam 9 Dan kalau kalian mau lihat ini nyerang Get itu lebih gampang daripada nyerang City ya Karena ini ada reduce difficulty-nya ya 55% Oke, yang pertama-tama kalau Get Level 7 itu udah lumayan merat ya Pasti butuh tumbal ya Kalau nggak salah City garisannya itu ada 22 Entah kenapa yang ini kenapa jadi 21 ya Soalnya siang-siang ini Saya ada lihat ini ada yang nyerang yang gue lihat ini ya Solo atau ngetes Ngetes apa? Ngetes ilmu kali ya Kebakaran Maka ini City Gorisonnya kayaknya ganjil banget Jadi 21 ya Ini 21 x 45 ribu ya Reduce difficulty-nya 55% Tapi masih sakit ya Kira-kira ada 20 ribu dan itu hero musuhnya ya Udah yang orange ya Bukan yang ungu lagi Jadi ya kalau mau serang yang level 7 Yang reduce difficulty-nya 50% Mesti ya trupnya 25 ribu Kalau itu pun kalau misalnya skill-nya udah banyak ya Udah ada yang awaken ya Kalau nggak ada yang awaken kayaknya butuh level 40 atau 50 ya Supaya trupnya bisa 30 ribu Tapi ini sih saya walaupun bawa trup utama saya Saya nggak mau nyerang dulu ya Oke guys ini sudah mulai ada yang serang nih guys Sudah mulai pertempurannya ya Sudah mulai terbakar gate-nya Cuman sanggup satu Ini kasian banget ya Gate-nya itu disodok dari bawah sama dari atas juga disodok ya Karena di wilayah Bing itu atas juga udah saya Udah aliansi kita kuasai sebagiannya Dan gate ini penting banget nih guys Supaya kita nyerang invasi ke Bing-nya itu lebih gampang lagi ya Nggak muter jauh-jauh guys Karena ini gunungnya ini ngerepotin banget ya Pada nunggu Oke ini sudah jebol Cepet ya Si tiga risonnya itu nggak sampai 5 menit Sudah ludes langsung Nah inilah trup utama saya ya Trupnya ini ada 22.200 Jadi triple dua nih guys Dan belum ada yang awaken ya Dan skill-nya itu pun Ya nggak tinggi-tinggi banyak ya 4 sama 3 Kentang banget nih guys Sebenarnya saya ada build satu hero lagi Yang skill-nya tinggi ya Tapi itu salah naikin skill lah ya Tapi itu hero orange guys Saya lebih cocok pake formasi Guan Yu ya Dua hero combo ini asik banget Mana nih share-nya nih Kita juga mau liat nih Buat Jangan malu-malu ya Buat kita belajar juga ya Soalnya saya belum berani serang yang level 7 Begitu saya kuat serang yang level 6 Ini aliansi udah serang yang level 7 ya Buat kita belajar juga nih boss Jadi ini ya buat kita belajar lah Sharing-sharing Mana share-nya nih Soalnya si tiga risonnya itu sudah jebol Ini musuhnya juga pake hero orange ya Tapi dengan dua officer ungu Udah lumayan ya Dan skill-nya ini sudah musuhnya udah awaken semua ya Jadi udah ada 4 skill nih guys Cuman commander yang bisa pake 4 skill Officer itu tiga skill ya guys ya Battle preparation Ini OP banget ya Jangwe dia ya Battle preparation-nya level 10 Jadi nambah STR buat Jangwe sama Guan Yu Damage-nya STR sama Guan Yu Nanti dibantu Jangwe ini Book-nya 30% Sehingga Guan Yu sama Jangwe Tapi yang paling kuat sih si Jangwe ya Apalagi dia jadiin commander nih guys Liat tuh ya damage-nya itu Kill-nya sampe goceng ya Tiga kali pake aja udah goceng ngekill-nya Ini ada lagi yang nge-share Lawannya si Pantong ya Jadi kalau udah garis apa Kalau udah city atau gate level 7 Itu ada hero orange-nya 1 ya Dan semua skill-nya udah awaken ya Hidden Agenda Ini keren juga ya Hidden Agenda itu bisa stun 2 musuh Tapi INT Damage ya Udah kayak lubu ya Kalau lubu kan STR Damage Ini INT Damage Buat 2 orang Mantep juga ya si Deng Ai ini ya Skill-nya ya Wah boleh nih Jadi hero inceran kita ya Tapi dapet gak ya Jangan bilang bagus-bagus-bagus aja ya Tapi pas gacang dapet Nah ini skill-nya si Deng Ai ini Juga ada poison Jadi setelah musuhnya kena poison Gak bisa ngeheal ya Mantep nih ya hero-hero temen aku ya Ini levelnya juga udah gede nih 48, 44 Jadi rata-rata yang serang Gate level 7 ini Levelnya itu udah 40 ke atas ya Kalau 40 ke bawah jangan dulu deh ya Kecuali kalian super awakening semuanya ya Langsung skill-nya udah level 10 semua Nah ini hoki ya Dia dapet tim sisa nih Jadi musuhnya sisa 2 ya Troop gate ini kalau gak mati Nanti bisa dilanjutin ya Oleh temen kita yang nyerang Oke Ini Siaknya ini ada 90 ribu ya guys ya 90 ribu Saya ada kirim pasukan siak saya Sama pasukan utama saya nyerang Jadi saya itu ada 2 pasukan nyerang ke gate Yang gua level 7 ini ya Aliansi saya rata-rata pada dapet Jangpe ya Apa Jangpe itu hero gratisan ya Wah ada yang komentar nih Aneh gak dapet-dapet Tapi tadi dari tadi yang nge-share itu Semua pake hero Jangpe ya Hero sejuta umat ini ya Itu semua yang share itu Semua pake pada pake Jangpe ini guys Kok kompak banget semuanya Jangpe Dan saya sebenernya juga sudah ada ya Jangpe ya Cuman saya lebih suka pake Guan Yu ya Iya JF banyak yang punya Dan hero Jangpe itu pasaran Dan juga OP Emang si OP itu Damage dealer ya itu ya Token 8 itu Kayaknya dia damage paling kuat ya Kayaknya di token 8 ya Jangpe Ini setelah kita berhasil nyerang Ni gate ya Pertama-tama Kota yang bakal kita ambil ini adalah Dingyang ya Dari epic tai ya Jadi ini ada aliansi tai yang Yang udah separoh hidup sih sebenarnya ya Aliansi mereka sudah banyak ya Mungkin banyak yang pindah ke muang tai ya Ke state yang utama Jadi ini aliansi Jadi di state bing ini Kita gampang banget nyerang ya guys Ini gate penting banget nih Kalau mau kita kuasai bing Jadi gak muternya jauh-jauh ya guys Habis waktu 1 jam nih Kalau lewat gate kan gampang guys Cuman Gitu aja ya Lewat Potong jalan Yang mau nyerang subuh Waduh Kalau subuh sih saya angkat tangan ya Pada sahur kali ya Semuanya ya Nyerang subuh-subuh Nah ini udah ada gridnya nih guys Ini juga kota Danceng ini level 5 Dan di depan gate ya Jadi ini mungkin jadi Sasaran pertama-tama kita dulu nih guys Danceng udah ada gridnya nih Gampang nih Kalau mau bikin tenda ya Ini temen Ada yang ngajak ya Serang subuh-subuh ya Mungkin subuh-subuh Pas lagi sahur-sahur ya Bisa sahur-sahur kita perang Tapi saya kayaknya masih tidur ya Ini jam 4.30 Ada yang ngajak nge-war Padahal hari ini Jadwal war saya udah padat ya Saya dari pagi udah serang Siang serang Sore serang Udah tiga kali ya Ini yang ketiga kali Gue 4.30 Gak pernah melek loh Ini ada lagi yang ngajak Serang gate bawah ya Kita udah ada satu musuh Di bing Jangan cari masalah lagi ya Di stat E ya Itu bing aja udah capek ya Kita makan aja Gak sampai habis ya Jadi sebaiknya sih Gile cari musuh Cari musuh 2 Nanti kita dijepit ya 2 stat ya Nah kita main aman aja dulu ya Serang atas dulu Yang bawah ntar dulu ya Kalau atas udah kita sapu bersih Mungkin bawah baru kita makan nih guys Ini sekarang Alliance No.1 Di server 7 ini Ini dari Thailand ya Ini adalah city City level 7 ya Belum ada yang nyerang nih ya guys Karena tidak ada Reduce difficulty nya ya Hue ini Gak ada reduction nya ya Jadi jangan diserang dulu Serang gate aja tadi Pas-pasan ya Meskipun tadi Serang gate itu Lancar-lancar aja ya Karena radius 55% ya Jadi kalau serang city level 7 ini Gak ada radius nya ini Kayaknya 2 kali lebih kuat Daripada Defense Need Time Box nih ya Oke ini kalau kalian bisa lihat Kalau yang team seek saya ini Bisa jebolin 255 durability Sekali serang ya Kalau tim utama saya Gak saya pakai skill seek itu Jadi jebolinnya 120 aja Tiap 5 menit ya Tiap 5 menit ya guys Ini radius difficulty nya Baru 20 Baru 25% nih guys Gate Ini gate level 8 ya City level 7 aja Belum kita kuasai nih Ini kalau bisa Kita serang gate 8 ini ya Kita bisa serang bawah nih guys Nah inilah Daerah perebutan Di server global 7 ya guys Sebelah kanan bawah ini Adalah aliansi nomor 1 Di server 7 global ini Dari aliansi Thailand Dan posisi kita strategis ya Indonesia di sebelah kiri atas guys Jadi aman Paling jauh dari aliansi Thailand Tadi lihat muang thai Rate itu Wah gila banget Kompaknya itu Dua kali dari Kita ngerate tembok ini ya guys Dua kali lebih kompak Bisa dibilang Bukan cuma dua kali guys Tiga kali lebih kompak Daripada sekarang Kita ngerang ini Gate ya Gate level 7 Dia udah bisa kuasai ya City level 7 ya Muang thai ini Ini sekarang Sambil menunggu serang-serang ini Lagi diskusi nih guys Mau serang wilayah mana lagi nih Ini pilih-pilihnya ini Agak bingung juga ya Karena ini daerahnya luas Dan hati-hati juga sih Kalau kita secara serang Nanti Kalau kita secara serang Nanti malah dikroyok yang ada ya Jadi kalau kita mau nyerang ini Usahakan pilih musuh itu Satu-satu dulu guys Jangan kita cari musuh itu Banyak-banyak guys Ana itu cuma nonton-nonton Padahal powernya Gede ya 30 ribu ya Saya aja kalah nih Jadi di setiap aliansi itu Perlu ada yang war Ada yang buat jalan Bagi tugas masing-masing ya Biar lebih gampang Biar lebih terstruktur ya Sudah nyerangnya ya Wow kita komplit ya Ada 4 negara war Di server 7 ini Ada dari China Vietnam Thailand Dan Indonesia ya Kita lihat gate ini Sudah terbobol Separuh lebih ya Tinggal 20 ribu Ini udah pastilah Kita menang ya Ini guys ya Oke guys Sampai disini dulu Video saya hari ini Sampai ketemu lagi Di my next video guys See you guys Dadah Sub indo by broth3rmax